Tolong aku, lepaskan aku, tolong, tolong lepaskan aku, tolong, tolong Guys, gue inget matanya, ya Gue sempet denger salah satu korban bilang kalo dia nunjuk matanya ketika Andong itu pergi Jangan-jangan maksudnya ada yang aneh dengan mata si pocong kusir Andong itu kali, Bang? Iya, sihirnya Dika terdapat di matanya dia Ya bisa jadi Gue punya ide, kita tentasin malam ini juga sebelum Andong pocong itu makan korban lagi Jangan lagi ada korban, pesugihan kamu, tolong Terserah, lo puas-puasin, terserah lo mau ngomong apa Habis gue ritual, lo bakalan gue abis Terserah, lo bakalan Ты Pernahal tuang jalan H Terserah, intéress water Terserah, lo bakalan adil Terserah, lo enak Dika itu tiba-tiba punya uang banyak dan bisa beliin Pak Ersan, itu rumah yang besar banget. Tante, rumah Pak Ersan yang didekat pintu masuk kampung kucrip? Kok bisa sih? Emangnya Mas Dika itu bisnis apa? Itu dia lah yang kita gak habis pikir. Ya Tante sih gak ngusuh uzon, tapi jarang banget loh. Malah hampir gak pernah Tante itu ngeliat ada orang yang bisa dapet uang sebanyak itu dalam waktu beberapa hari aja. Lah, berapa pelaku korban dari Anung Poceng itu yang kamu lihat? Em, kemarin sih lah sempet ngobrol sama Pak Erte Bang. Sekitar 20 orang, tapi itu gak dari kampung kita doang, ada dari kampung tetangga juga. Dan motifnya udah jelas, pesugihan. Karena nih ya, orang-orang tuh gak ada bekas luka fisik, tapi tiba-tiba hartanya lenyap gitu aja. Berarti fix, kita harus tidiki Dika. Ya, karena bisa jadi Dika adalah pelaku pesugihan Anung Poceng ini. Sebenernya sih gak mau suhuzon ya, tapi kenapa kok Tante mikirnya kayak gitu juga ya Bal ya? Yaudah kalau gitu, malam ini Lala mau coba selidikin rumahnya. Kan Kak Fero sama Kanize juga mau kesini. Oke. Iya lah, tapi inget, kamu harus hati hati. Soalnya abang gak bisa nemenin kamu. Albang ada jenis sama secakip soalnya. Iya bang, gak apa-apa. Siap. Kak, kalian denger kan suara itu? Iya, suaranya tuh dari halaman sini nih. Bener? Enggak, bener gak apa-apa. Ada, Barjo. Mana ya? Mana ya? Tolong aku. Lepaskan aku. Tolong! Tolong lepaskan aku! Tak malam! Tolong! Shhh! 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 Gak apa, Rok Reza? Tadi gak liat Anda Andung sama taruhnya Burung lah. Gimana? Gitu, Rok Reza? Istuh! Astaghfirullahaladzim! Ayo, iya. Jom, jom, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, gimana? Ada yang kalian temukan di rumah Mas Dika? Bang Iqbal benar. Pelaku pesugiannya itu Mas Dika. Soalnya, tadi Lala liat kalo Andung gaibnya itu parkir di depan rumahnya. Dan, yang lebih nyeremnya lagi. Lala tiba-tiba liat arwah Bu Romlah. Terus, arwah Bu Romlah itu dirantai tangan dan kakinya. Udah gitu, yang ngendaliin rantainya itu Pocong. Tapi Pocongnya itu serem banget beda dari yang lain, Bang. Guys, guys. Mungkin ga sih, kalo Bu Romlah itu jadi tumbahnya Mas Dika? Dan setan Pocong yang dipengeliatan Lala itu, yang ngendaliin si Andungnya itu. Guys, gua abis ketemu Ustaz Syakib. Dan beberapa hari lalu, Ida sempat ceritaku Ustaz Syakib. Kalo Ida itu sempat datangin sama arwahnya Bu Romlah. Dan arwah Bu Romlah itu, minta tolong. Tapi sebelum dia melanjutkan ceritanya, obrolannya keburuk putus. Dan ketika Ustaz Syakib menanyain lagi soal itu, dia selalu menghindar. Bang, bisa jadi nih ya, Mba Ida itu datang ke Ustaz Syakib mau ngobrolin soal kesugihan yang melibatkan Bu Romlah. Ya kan? Bisa jadi. Guys, gua inget. Matanya, ya. Gua sempat denger salah satu korban bilang kalo dia nunjuk matanya ketika Andung itu pergi. Jangan-jangan maksudnya ada yang aneh dengan mata si Pocong kusir Andung itu kali, Bang? Ya. Syirnya Dika terdapat di matanya dia. Ya bisa jadi. Gua punya ide. Jadi, kita tuntasin malam ini juga sebelum Andung Pocong itu makan korban lagi. Oke? Siap. Sebentar, gua temen Pocong Syakib. Assalamualaikum, Pocong Syakib. Pocong Syakib. Pocong Syakib. Pocong Syakib. Saya sama temen-temen saya sudah tahu apa yang jadi kelemahan Dika. Dan malam ini kita tuntaskan semuanya. Jadi, malam ini kemungkinan saya dan temen-temen bakal bergerak. Ya. Ya. Gelawan kami ya, Pak Ustadz. Gua ada kemesalahan. Tuhan ini. Tolong-tuhan maafin aku. Tuhan. Aku maafin. Aku maafin. Jangan lagi ada korban. Persugihan kamu. Tolong. Terserah. Lu puas-puasin. Terserah lu mau ngomong apa. Habis gua ritual. Lu bakalan gua abisin. Udah cukup, Mas. Cukup kamu ngambil banyak korban untuk pesugihan. Kasian mereka, Mas. Ya Allah. Aku nggak boleh, Pak Astra. Aku harus lakukan sesuatu. Setidaknya kalau aku mati. Warga harus tahu kebenarannya. ... ... ... ... ... ... Waalaikumsalam, Ida. Kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, keras duduk, keras. Iya, Ida, Ida. Kenapa kamu? Ada apa ini? Berhati, anong bocong itu. Luangnya saya, Mas Dika. Kesat azim. Kesat azim. Sekarang kamu dimana? Dika ada di sekitar kamu gak? Mas Dika sekarang gak ada di sini. Dia lagi keluar. Dia lagi keluar untuk cari korban baru. Tolong beritahu warga sekarang. Jangan sampai nambah korban lagi, Mbak. Sekarang, Mbak. Kamu coba keluar dari rumah situ. Cepetan, cepetan, Ida. Enggak, senang-senang keluar. Ini tangan saya. Sama kaki saya di rande, Mbak. Astagfirullahalazim. Yaudah, kamu tenang dulu ya, Ida. Nanti biar Lala datang ke situ jembut kamu. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Yaudah, santuk lagi itu Lala jembut Mbak Ida dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asyid. Seru hal lagi. Asyid. 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 Asyid.